Assalamualaikum teman-teman di Belajanesia Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan Tentang banner pernikahan Ini adalah yang ketiga Yang satu, yang kedua ada di channel ini Nanti teman-teman akan dibagikan untuk file PSD Dan juga CDR yang editable Kita langsung pada pembahasannya Oke, sebelumnya teman-teman disini Ini adalah file yang akan kita bagikan Yaitu adalah CDR Dan juga ada PSD Teman-teman ini untuk PSD ada 3 CDR ada 1 Sebelumnya kita coba buka dulu yang file CDR Oke, tampilannya seperti ini Jadi ada 3, ini untuk X banner Nanti teman-teman barangkali ingin menggunakannya Ada juga banner, ini 1x3 Ada juga baliho mungkin ya Ini karena ukurannya 1 berbanding 2 Oke, kita coba Di sini teman-teman Cara mengeditnya Yaitu kita coba salah satu saja ya Kita fokuskan ke dalam file yang X banner Nanti teman-teman untuk mengeditnya Sama saja Seperti pengeditan yang ada di X banner Ukuran 85x200 ini Oke, di sini teman-teman Bila dilihat Ini tinggal di ungroup objek saja dulu ya Setelah itu Pada bagian prime-nya Teman-teman di sini Ini masih Prime-nya itu dibuat dari beberapa gambar Kebetulan gambar ini Diambil dari unplash.com Nanti juga kita akan lampirkan Untuk link-link gambarnya Dan juga lisensinya Untuk gambarnya itu dikembalikan Kepada lisensi Kalau untuk desainnya Nanti ada lisensi komersilius ya Oke Kita lanjut dulu Ini untuk tulisannya Teman-teman kita ungroup lagi Di sini Kalau tulisannya Bisa di ungroup all saja ya Nah ini tinggal kita di klik saja Dua kali teman-teman Nama fontnya adalah Satisfy ya Satisfy itu dari Google font Untuk yang bawah juga sama Kalau yang paling bawah Ini untuk Doanya ya Doa dari Calon mempelai Yaitu Baraka Allahumma Baraka Allahumma Namanya Merienda One Masih dari Google font Di bawahnya barangkali ada Wedding organizer Atau di bagian sponsornya Seperti itu Oke Mudah sekali ya Kurang lebih sama lah Kalau untuk Wedding Kira-kira Jargon-jargonnya Atau misalkan Informasinya Seperti itu Selanjutnya Kita akan memasukkan Untuk model Oke Teman-teman Cara memasukkan modelnya Simple aja ya Yaitu Kita masuk dulu Calon mempelai Akan digunakan Kita drag aja Kedalam Corel Draw Kalau sudah Kalau sudah Teman-teman Ini bisa kita Ambil dulu ya Salah satu Sebagai Patokan aja Kita ekstrak aja Seperti itu Nah ini kan Untuk Frame nya ya Kita fit Konten Dikasih Oh ini Frame tipe Ada non Nah Seperti ini dulu Kita siapkan Untuk Modelnya Itu Angle nya yang diambil Di bagian yang mana Nah misalkan ini ya Kita ambil Angle nya Disini Berarti Kita bisa Di Power Clip ya Klik kanan Lalu di Power Clip Boleh Seperti itu Nah Lalu Kita simpan Disini ya Hmm Kita gunakan Control Backdown Beberapa kali Sampai Si Modelnya itu Ada di bawah Atau Ada di Bagian Frame Frame yang ini Nah ini kan Frame nya Terisi ya Kita hilangkan Saja Nah Seperti itu ya Pada tanda X ini Oke Kita coba lagi Yang ini juga sama Nah Kita naikkan Ke atas Dengan Control Packdown Packup Maksudnya ya Oke Sebentar Control Packup Atau Control Home juga boleh Kalau ingin lebih cepat Nah yang ini Yang tulisan sama Kalau yang tulisan Kita seleksi aja Dan control Home Nah Seperti itu Sekarang kita lihat Nah Kan ini Teman-teman bisa Dilihat Untuk Bagian Fotonya Harusnya Harusnya ini ada Di bawah Jadi Kita Edit Powerclip dulu Nah Seperti ini Maaf Sebentar Bukan Bukan yang ini Yang di edit Powerclipnya Adalah Foto Ya Nah Yang ini Nah Yang ini Harusnya Jadi Ini Kita Di Perkecil aja Teman-teman Jadi edit Powerclip Hmm Kita berikan Ruang Yang Lebih Besar Untuk Modelnya Seperti itu Oke Karena di bawah Nanti Dan di atas Itu ada frame Jadi tidak terlalu Dipermasalahkan Ya Kalau sudah Klik kanan Kita finish Oke Frame nya Kita masukkan lagi Seleksi Ditekan C Nah Seperti itu Hanya saja Teman-teman Yang ada di Template itu Bisa dilihat Ya Di bagian ini Itu kurang Halus Nah Otomatis Kita harus Membuat Gambar ini Agak transparan Pada bagian Sekelilingnya Oke Kita akan Membuat Ini Gambarnya Lebih halus Teman-teman Caranya Kita lihat Dulu ya Yang ini Ini kan Masih bisa Di ekstrak Jadi kita Convert dulu Ke bitmap Convert to bitmap Lalu ada Resolusi Kita pilih Yang 300 Tunggu Oke Kalau sudah Ini sudah Tidak bisa Di ekstrak Lagi Teman-teman Sudah Menyatu Kita Masukkan Ke sini Ditekan C Nah Sekarang Kita buat Transparan Di bagian Belakangnya Caranya Kita bisa Menggunakan Transparan Tool Nah Ini sudah Ada Teman-teman Bisa dilihat Transparan Toolnya Dipilih Yang Fontaine Transparan Lalu Ada yang Electrical Nah Seperti itu Oke Jadi bisa Diatur Untuk Transparansinya Juga Nah itu Ya Seperti itu Ini Bisa dikurangi Juga Oke Seperti itu Nanti Teman-teman Bisa Disesuaikan Untuk Objeknya Apakah Gambarnya Itu Ingin Gradasinya Atau Misalkan Si gambarnya Itu Diatur Pada Bagian Transparansi Nah Jadi Bisa Dilihat Disini Memang Tidak Sempurna Mengikuti Objek Tetapi Transparansinya Sudah Ada Yang Saya Lihat Di Bagian Ini Untuk Corel Draw Tidak Sesempurna Illustrator Karena Yang Saya Tahu Di Illustrator Itu Bisa Bertahap Kalau Disini Transparansinya Hanya Satu Saja Ini Yang Bisa Digesernya Atau Teman-teman Bisa Di Bagian Ini Transparansinya Bisa Ditambah Mungkin Disini Oh Iya Berarti Bisa Ditambah Jadi Caranya Supaya Lebih Tegas Gambarnya Yang ini Tinggal Ditambahkan Aja Oke Coba Kita Nah Seperti Itu Jadi Untuk Gradasinya Itu Lebih Tegas Pada Bagian Pinggirnya Saja Nanti Teman-teman Silahkan Diatur Oke Lalu Ditekan C Lagi Nah Seperti itu Teman-teman Kurang lebih Untuk Template Yang lain Silahkan Dilakukan Hal yang sama Dengan foto Yang sama Tentu Disini Area Gambarnya Akan Lebih Lebar Lagi Karena Gambarnya Berupa Landscape Ya Seperti itu Itu Jika Anda Adalah Pengguna Corel Draw Jika Anda Pengguna Photoshop Kita Coba Dicolek Dulu Photoshop Oke Ini Penampakannya Teman-teman Menurut Admin Lebih mudah Di Photoshop Daripada Yang ada Di Corel Draw Jadi Caranya Sama Aja Tinggal Kita Drag Aja Dulu Kesini Tekan Enter Lihat Di bagian Layer Disini Di Ungroup Layer Dulu Lalu Kita Turunkan Ke bawah Teman-teman Nah Kalau Misalkan Pusing Disini Mungkin Terlalu Banyak Untuk Groupnya Kita Bisa Kunci Aja Salah Satu Teman-teman Oke Cara Kunci Seperti Ini Bagian Kita Enter Dulu Ini Bagian Nama Tulisan Ini Dan Ini Text Ini Juga Text Sama Kita Fokuskan Ke Bagian Di Bawah Prime Nah Disini Mungkin Prime Ini Adalah Prime Jadi Simpan Aja Di Bawah Disini Sebentar Di Bawah Nah Seperti Itu Kita Munculkan Terharang Rectangle Nah Seperti Ini Kita Naikkan Aja Dulu Di Perlebar Gunakan Control Sambil Menekan Maaf ALT Sambil Menekan Sip Seperti Itu Sekali Lagi ALT Sambil Menekan Sip Oke Kalau Sudah Disini Si Gambarnya Itu Ini kan Smart Object Jadi Digunakan Dulu Ada Add Layer Nah Seperti Itu Kita Masuk Ke Dalam Bagian Brush Disini Diganti Ini Programnya Menjadi Warna Putih Kita Klik Kanan Dulu Hardness Dikurangi Sidenya Ditambahkan Untuk Ukurannya Nah Ini Bisa Dihapus Teman Ya Kalau Kalau Tadi Di Corel Draw Itu Harus Linear Maksud Saya Harus Menggunakan Transparent Tool Kalau disini Tinggal Dihapus Seperti Itu Menurut Saya Ini Lebih Mudah Diatur Dihapus Dengan Hardness Disini Ketebalannya Diatur Juga Teman Teman Nah Atau Barangkali Ini Bagian Bawahnya Saja Di Screening Yang Ada Bagian Bunganya Seperti Itu Nah Jadi Menurut Saya Ini Lebih Mudah Oke Itu Dulu Teman Untuk Tutorial Kali Ini Lakukan Hal Yang Sama Untuk Di Template Yang Dengan Ukuran Yang Berbeda Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah Beranfaat Salam Belajar Nasi Channel